Bertempat di ruang live room, Wakil Bupati Siak Haji Usni Merza mengikuti visitasi virtual pembukaan program studi di luar kampus utama yang diadakan oleh Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang yang sekaligus membawahi Akademi Komunitas Negeri AKN Siak. Visitasi atau verifikasi ini diperuntukkan bagi tiga jurusan diploma 3 dan diploma 4, yakni untuk jurusan D3 Teknologi Kimia, D4 Akutansi Sektor Publik, dan Teknologi Rekayasa Manufaktur. Ada pun dibukanya tiga jurusan studi di luar kampus utama ini, di latar belakangi antara lain, tingginya kebutuhan lulusan pendidikan tinggi vokasi, respon daerah pengelola PDD terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi vokasi, serta sarana dan prasarana yang tersedia masih memungkinkan untuk pengembangan prodi baru. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, Sudarsono. Sudah di paling tidak kami rekomendasi secara administrasi untuk tiga program studi, mohon maaf kemarin terlewat satu, jadi dari empat, tiga yang direkomendasi, yaitu Akutansi Sektor Publik, Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Teknologi Rekayasa Manufaktur, Sarjana Terapan, dan Teknologi Kimia Diploma 3. Selanjutnya Bupati Siak Dr. Andes Yaji Alfedri yang dalam perjalanan dinasnya menuju Yogyakarta, menyempatkan diri untuk bergabung secara virtual. Bupati Siak mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Siak, mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh PNS maupun AKN yang terdapat di Kabupaten Siak. Dengan hadirnya program studi di luar Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya ini, diharapkan dapat memberikan warna dan pilihan di bidang pendidikan kepada masyarakat. Politeknik Sriwijaya akan terus bersinergi dalam menghasilkan lulusan terbaik untuk Kabupaten Siak dan Riau khususnya. Nah, tentu kami, Pak Sudah-Sahabar, Pak Giri Turan, POSRI, dari dulu semenjak membentuk Akademi Komunitas, yang sekarang juga bahannya sudah ada, disiapkan dalam bentuk sertifikat 4,6 hektare. Kemudian juga ada hantarnya, gedungnya 2 ubin, sudah disiapkan. Nah, itu juga siap kami hibahkan nanti ke Kementerian Dikti. Kementerian Dikti, istik, menandui politik sejajah. Itu sudah kami hibahkan. Ya, Pak Tengah ini bukan hanya 4,6 hektare, tapi kami akan disiapkan 10 hektare. Selanjutnya, Wakil Bupati Siak Kaji Husni Mirza juga memberikan apresiasi dengan adanya program dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini tentunya akan membantu bukan hanya sektor publik, namun juga untuk membangun dunia pendidikan dan dunia kerja, serta bidang pemerintahan. Beliau juga berharap proses verifikasi ini berjalan lancar dan bisa secepatnya menerima mahasiswa untuk belajar di Politeknik ini. Dan pada intinya, saya dan Pak Albedri, Komunitas Komunitas Siak, ini kita komitmen, Pak. Komitmen ingin menghadirkan pelayanan ataupun adanya perkuliahan yang selama ini mungkin AKN dulu diploma 2 dan sekarang Alhamdulillah kita mendapatkan tawaran ataupun diberi tawaran ini untuk bisa menghadirkan sistem perkuliahan negeri. Tim Liputan mengabarkan